Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5.641 Setelah menyeka keringat, Alejandro Zambrano melirik Alberto Lizet dan berkata, Alberto Lizet, Kamu juga orang yang berbakat dalam seni bela diri. Jangan pergi ke begitu banyak ruang dan sajika Anda tidak ada hubungannya. Berlatih lebih banyak. Berlatih lebih banyak. Suatu hari, Kamu akan memiliki kualifikasi untuk bertarung melawanku. Jelas. Di mata Alejandro Zambrano, Tidak ada satupun siswa yang hadir yang memenuhi syarat untuk bermain melawannya. Alberto Lizet berkata dengan wajah malu-malu, Tuan Muda Zambrano, Dengan latar belakang dan keterampilan Anda, Anda benar-benar tak terkalahkan di Akademi Klan Bumi. Kami, Bagaimana kami bisa menjadi lawanmu? Jadi, Jika Anda memiliki kesempatan untuk memainkan beberapa trik, Tunjukkan saja beberapa trik kepada kami. Kami tidak berani berharap untuk bertarung dengan Anda. Mendengar kata-kata Alberto Lizet, Sekelompok orang mulai menyanjung dengan panik. Jelas. Di depan master sebesar itu, Semua orang tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan. Setelah dipuji oleh semua orang, Alejandro Zambrano menjadi acu-ta'acu Dan berjalan ke auditorium dengan tangan di punggungnya. Ketika Alejandro Zambrano duduk, Alberto Lizet menatap Harvey York di kerumunan dan mencibir. Siswa York, Apa kabar? Ada aturan di kelas sandakami. Yaitu, Setiap siswa dapat menantang yang lain murid. Yang tertantang bisa menolak. Tapi kamu harus berlutut dan mengaku kalah. Aku tidak tahu apakah kamu akan berkelahi denganku. Atau apakah kamu siap untuk berlutut dan mengakui kekalahan. Ketika dia mengatakan ini, Alberto Lizet terlihat sombong. Mendengar ini, Semua orang sedikit terkejut. Tetapi tanpa sadar menatap orang yang diprovokasi oleh Alberto Lizet. Ini adalah Harvey York. Bukankah Alberto Lizet pandai dalam hal itu? Bagaimana dia bisa memprovokasi pria yang terlihat seperti pemula? Ya. Bukankah ini murni intimidasi dari pendatang baru? Banyak siswa bergumam dengan suara rendah. Kemudian seseorang menjelaskan penolakan Harvey York terhadap Vanessa Jen hari ini. Segera, mata banyak teman sekelas berubah dan menjadi bermakna. Mengabaikan yang lain. Harvey York tampak sangat acu-ta'acu dalam menghadapi provokasi Alberto Lizet. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Alberto Lizet sebelum dengan tenang berkata, Apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Aku khawatir aku akan secara tidak sengaja memukulmu sampai menangis sebentar lagi. Jadi, lupakan saja mendengar kata-kata Harvey York. Ekspresi teman sekelas yang hadir aneh. Apakah pria dataran tengah ini makan bawang putih pagi ini? Nafas yang begitu besar. Meskipun Alberto Lizet tidak memiliki latar belakang keluarga yang sama dengan Alejandro Zambrano. Ia telah mempelajari sanda sejak SMA. Dia pernah memecahkan sekelompok gangster sendirian. Harvey York memprovokasi dia seperti ini. Bukankah dia takut mati? Vanessa Jane juga menatap Harvey York dengan setengah tersenyum. Dia merasa bahwa pria bermarga York ini benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Jika dia tidak mengatakan hal seperti itu, Alberto Lizet paling-paling akan memintanya untuk berlutut dan meminta maaf. Tapi dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia mematahkan tangan dan kakinya dalam beberapa saat. Dan dia mungkin hanya bisa berbaring di tempat tidur di kehidupan selanjutnya. Alberto Lizet juga tertegun sejenak. Dan setelah beberapa saat dia menyeringai, Awalnya, jika Anda berlutut dan mengakui kekalahan, saya dapat melepaskan Anda. Tetapi sekarang saya telah berubah pikiran. Kecuali jika Anda menyelah salah satu tangan Anda sendiri. Jika tidak, masalah ini belum berakhir. Karena itu, Alberto Lizet memutar lehernya sedikit. Dan suara kakak, keluar. Harvey York melirik pelatih dan melihat bahwa mata pelatih bergeser. Seolah-olah, dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di lapangan. Tidak masalah jika Harvey York terbunuh. Harvey York tertawa dalam hatinya. Jelas seseorang dengan hati-hati mengatur permainan hari ini. Saat ini, Harvey York tidak sopan. Tetapi menyipitkan mata ke Alberto Lizet dan berkata dengan ringan. Kalau begitu, patahkan tanganmu. Apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Atau Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Anda, mendengar ini. Ekspresi Alberto Lizet berubah lagi. Pria dataran tengah ini tidak hanya tidak menghargai kesempatan yang dia berikan. Tetapi juga memprovokasi dia lagi dan lagi. Ini mencari kematian. Saat berikutnya, Alberto Lizet langsung melangkah maju. Menendang meja kopi menjadi dua bagian dengan klik. Di tepuk tangan penonton. Alberto Lizet menunjuk Harvey York. Kamu. Turun dan mati. Bab 5.642. Dalam persepsi Alberto Lizet. Kekuatan tempur dan gaya yang dia tunjukkan dengan ini tendangan. Di antara mahasiswa baru Akademi Klan Bumi. Hanya Alejandro Zambrano. Yang bisa mengalahkannya. Tepat ketika Alberto Lizet menatap Harvey York dengan penuh kemenangan. Dan ketika dia berlutut dan memohon belas kasihan. Harvey York bertepuk tangan dan berkata dengan. Kekaguman. Tidak buruk. Jika kamu pergi ke jalanan. Kamu harus bisa makan. Begitu kata-kata ini keluar. Wajah Alberto Lizet tiba-tiba tenggelam. Bahkan Alejandro Zambrano dan pelatih di satu sisi melirik Harvey York tanpa sadar. Harvey York mengatakan bahwa Alberto Lizet hanyalah seorang entertainer. Tidak hanya mengejek Alberto Lizet. Tetapi juga mengejek semua orang yang belajar sanda di lapangan. Mengira bahwa mereka semua adalah entertainer. Dan beberapa teman sekelas yang awalnya bersimpati dengan Harvey York sekarang memandang Harvey York dengan jijik. Jelas bahwa dia tidak memiliki kemampuan. Apalagi yang kamu pura-pura. Seperti kata pepatah. Orang mengenal diri mereka sendiri dengan baik. Tidak ada pengetahuan diri sama sekali. Dan itu tepat untuk menjadi sasaran. Mahasiswa York. Sepertinya kamu sangat menyukai kematian. Alberto Lizet membuka mulutnya sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan memenuhimu. Suara itu jatuh. Dia langsung bergegas ke tempat di depan Harvey York. Lalu hanyut menuju tempat kuil Harvey York berada. Tendangan ini sangat cepat. Dengan sedikit ketajaman. Jika itu adalah orang biasa. Ditendang oleh tendangan seperti itu mungkin akan gegar otak langsung. Tetapi melihat Alberto Lizet memukulnya dengan keras. Harvey York terlalu malas untuk melakukannya. Tetapi di sisi kepalanya. Tertawa. Alberto Lizet menyapu pintu ke wajah Harvey York dengan telapak kakinya. Karena kekuatannya yang berlebihan. Pusat gravitasinya bergeser pada saat ini. Ketika kakinya jatuh di udara. Dia membanting ke tanah dengan pop. Alberto Lizet buru-buru mengulurkan tangan kirinya untuk menopang tanah. Tetapi di bawah momentum. Besar itu. Tangan kirinya mengklik dan tulang-tulang tangannya rusak. Apa? Ceritan melengking menyebar dalam sekejap. Alberto Lizet mengejang kesakitan dan hampir terguling di tanah. Apa? Tulang tangan patah. Semua orang di lapangan terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Semua orang mengira Harvey York pasti akan ditendang oleh Alberto Lizet. Tapi tak disangka. Inilah hasilnya. Harvey York bahkan tidak menembak. Alberto Lizet dihapuskan. Ini. Alberto Lizet terlalu lemah. Bukan. Hanya saja dia tidak bisa menendang orang-orang dari dataran tengah. Dan dia mematahkan tulang tangannya sendiri. Alberto Lizet terlalu ceroboh. Orang-orang di dataran tengah sangat ketakutan sekarang sehingga mereka tidak bergerak sama sekali. Mungkin Alberto Lizet menunjukkan belas kasihan. Mungkin juga anak ini menyerang Alberto Lizet. Serangan menyelinap. Di mana kamu melihat anak ini beraksi. Sekelompok teman sekelas berbicara banyak. Menatap Harvey York dengan ekspresi yang sangat aneh. Semua orang mengira dia hanya berpura-pura. Tapi tanpa diduga. Dia masih memiliki sedikit keberuntungan. Dan dia tidak dihapuskan oleh Alberto Lizet. Ekspresi Vanessa Jen sedikit berubah. Dia awalnya ingin Alberto Lizet melengserkan Harvey York. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang Harvey York baik-baik saja. Alberto Lizet malah mematahkan lengan kirinya. Hanya dapat dikatakan bahwa Harvey York tidak hanya menang. Tetapi juga menang dengan sangat bersih. Alberto Lizet. Sampah ini. Selalu mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik kedua di antara mahasiswa baru dari Earth Clan Chollege. Ternyata membuang-buang kepala lilin senjata perak. Vanessa Jen mendengus dingin. Sama sekali tidak menyukai Alberto Lizet. Tapi melihat Harvey York. Matanya penuh kesuraman dan sarkasme. Sekali Anda beruntung. Saya tidak percaya Anda bisa seberuntung itu setiap saat. Di lapangan. Hanya Alejandro Zambrano yang melirik Harvey York dengan cemberut. Bab 5.643. Teman sekelas ini. Alberto Lizet. Bagaimanapun juga adalah teman sekelasmu. Karena kamu lebih kuat darinya. Kamu bisa menghindarinya. Kenapa kamu harus melakukan hal yang berat. Alejandro Zambrano menatap Harvey York dengan serius saat ini. Dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Alejandro Zambrano. Semua orang sedikit terkejut. Apa? Harvey York memukul Alberto Lizet dengan keras. Bukankah Harvey York duduk di tempat sepanjang waktu. Terlalu takut untuk bergerak. Ini adalah bagaimana hal yang sama. Harvey York memandang Alejandro Zambrano dengan acuh tak acuh. Alejandro Zambrano berkata dengan dingin. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Tapi saya bisa menebaknya. Ketika Alberto Lizet kehilangan kakinya. Anda akan memanfaatkan semua orang yang tidak memperhatikan kaki kirinya yang terentang dan menggesek telapak kaki independennya. Itu bukan langkah besar. Tapi itu membuat Alberto Lizet kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh dengan keras ke tanah. Mematahkan tulang tangannya. Siswa York. Saya akui bahwa Anda memiliki beberapa kemampuan. Tetapi mengambil keuntungan dari dunia yang tak tahu malu dalam bahaya benar-benar menghina. Mendengar kata-kata Alejandro Zambrano. Seluruh hadirin membuat suara yang begitu keras. Tidak heran Alberto Lizet mematahkan tangannya. Itu karena pria dataran tengah ini menyerangnya. Cukup tak tahu malu. Harvey York meletakkan soda di tangannya. Bahkan tidak melihat ke arah Alejandro Zambrano. Tetapi berkata dengan ringan. Mata mana yang kamu lihat aku menyerang sampah ini. Alejandro Zambrano berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu melihat. Kamu bisa menebaknya. Aku tidak melihatnya. Tapi menebaknya. Harvey York tersenyum. Artinya. Anda menuduh saya menyerang sampah ini tanpa dasar. Bukan hanya kamu. Tidak ada seorang pun di lapangan yang melihatnya. Kan? Jangan membicarakannya. Alberto Lizet mengambil inisiatif untuk memprovokasi terlebih dahulu. Dan tanpa malu-malu mengambil tindakan kemudian. Aku hanya ingin bertanya. Karena Anda, Tuan Muda Zambrano, yakin bahwa saya memiliki kemampuan untuk menyelinap menyerang. Pernahkah Anda memikirkan apakah Alberto Lizet ini memenuhi syarat untuk diserang oleh saya? Apakah dia layak? Mendengar kata-kata Harvey York. Pupil Alejandro Zambrano sedikit menyusut. Dia tahu bahwa Harvey York benar. Jika Harvey York benar-benar memiliki kemampuan membuat sambaran petir. Penonton tidak akan bisa melihat gerakannya dengan jelas. Maka kekuatan seni bela dirinya harus di luar imajinasi. Jika itu masalahnya, Alberto Lizet benar-benar tidak memberinya kualifikasi untuk menyerang secara diam-diam. Memikirkan hal ini, Rao agak malu dengan karakter Alejandro Zambrano. Tapi Alberto Lizet adalah adik laki-lakinya. Dan sekarang setelah tulang tangannya patah, itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Jadi pada saat ini, Alejandro Zambrano berdiri perlahan. Menatap Harvey York dan berkata, Siswa York, kami tidak akan mengatakan apa yang benar atau salah sebelumnya. Tapi karena Anda memandang rendah sanda. Anda pikir sanda adalah cara untuk tampil di jalanan. Lalu aku merasa bahwa sebagai mahasiswa baru pertama dari Akademi Klan Bumi, aku perlu memberitahu mu bobot dari dua kata sanda. Apakah kamu berani melawanku? Mendengar ini, semua orang yang hadir tersentak. Dan melihat ekspresi Harvey York yang penuh dengan rasa kasihan. Ada pun Alberto Lizet, yang meratap di tanah. Wajahnya penuh kebencian. York yang bermarga benar-benar berani mematahkan tulang tangannya. Kemudian guru Zambrano tidak bisa membiarkan dirinya keluar dari bau mulut ini tanpa mengganggu kedua tangan dan kedua kakinya. Dan Vanessa Jen memandang Alejandro Zambrano dengan kagum. Vanessa Jen adalah Dewi Alberto Lizet. Tetapi di mata Vanessa Jen, Alejandro Zambrano, yang memiliki latar belakang dan kemampuan, adalah Dewa Laki-Lakinya. Meskipun penampilan Harvey York barusan tidak terduga, Vanessa Jen yakin bahwa jika Dewa Laki-Lakinya bersedia untuk mengambil tindakan, kotoran Harvey York akan dikalahkan. Mengabaikan perubahan penonton, Harvey York hanya melirik Alejandro Zambrano dengan ringan dan berkata, Tantang aku. Apakah kamu tidak takut mati? Bab 5.644. Harvey York mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar tidak ingin peduli dengan orang kecil seperti Alejandro Zambrano. Bukannya dia takut. Tetapi dia menghela nafas lega. Dan dia bisa menghancurkan pihak lain jika dia tidak hati-hati. Terlalu melelahkan untuk menahan beban saat menggerakkan tangan. Melihat sikap tenang Harvey York. Semua penonton tidak puas. Nama keluarga adalah York. Apakah kamu takut akan penyakit serius? Kamu tidak berpikir kamu adalah lawan Tuan Muda Zambrano kami. Kan? Kamu masih mengancam Tuan Muda Zambrano. Kamu pikir kamu bisa bicara. Jadi semua orang takut padamu. Anjing yang menggigit tidak menggonggong. Sekelompok teman sekelas semuanya berdiri dan menunjuk Harvey York pada saat ini. Itu benar. Dia baru saja menyerang Alberto Lizet dan mengambil sedikit keuntungan. Dan dia merasa bahwa dia luar biasa. Seorang teman sekelas perempuan mencibir. Penjahat tak tahu malu yang hanya bisa menyerang secara diam-diam. Sungguh sial. Kecuali Tuan Muda Zambrano berbelas kasih. Dia harus berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Mendengar bahwa sekelompok besar siswa sedang membesarkan Alejandro Zambrano. Ekspresi Harvey York menjadi semakin acuh tak acuh. Baginya. Sosok seperti Alejandro Zambrano sebenarnya tidak berhak untuk dipandang langsung olehnya. Begitu dia memikirkan ini. Harvey York yang bosan berdiri dan siap untuk pergi. Apa yang kamu bicarakan dengan orang-orang ini? Buang waktu. Vanessa Jane bahkan menyipitkan matanya. Dan meletakkan tangannya di dadanya dengan wajah bangga. York yang bermarga. Kamu bahkan tidak tahu bagian menakutkan dari Tuan Muda kita Zambrano. Selain akrab dengan sanda. Apa yang saya latih sejak saya masih kecil adalah seni bela diri keluarga suku gajah emas. Untuk orang sepertimu. Selama Tuan Muda Zambrano mau. Dia bisa mengirimmu terbang dengan tamparan. Jelas. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil seperti Vanessa Jane memahami teror dan kekuatan Harvey York. Di sisi lain. Pelatih tampaknya berpikir bahwa Harvey York sedikit berbakat. Pada saat ini. Dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata dengan dingin. Kamu bisa melakukannya jika kamu mau. Tapi ingat. Klik sampai sekarang. Jika Tuan Muda Zambrano terluka. Anda tidak bisa bertanggung jawab. Implikasinya adalah Harvey York terluka dan tidak ada yang peduli. Jelas. Pelatih sanda sepenuhnya berada di pihak Alejandro Zambrano. Harvey York mengabaikan orang-orang ini. Tetapi berbalik dan pergi. Harvey York. Apakah kamu takut? Jika kamu takut. Pergi dan minta maaf kepada Alberto Lizet dan minta maaf padanya. Kalau tidak. Kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Sosok Alejandro Zambrano bergerak. Menghalangi jalan Harvey York. Dan kemudian membawa tangannya di punggungnya. Postur yang anggun. Seolah-olah dia benar-benar pahlawan sungai dan danau yang muncul untuk memimpin keadilan di serial TV. Sebaliknya. Harvey York. Yang menyerang Alberto Lizet dan hendak melarikan diri. Tampak sangat celaka dan tidak berguna. Baik secara emosional maupun kognitif. Semua orang percaya bahwa Harvey York pasti takut pada Alejandro Zambrano. Alejandro Zambrano dapat menggantung Harvey York dengan satu tangan. Lagi pula. Akademi klan bumi di luar tembok besar bukanlah tempat di mana orang-orang dari dataran tengah dapat memamerkan kekuatan mereka. Jika kamu ingin melakukannya. Datang saja. Melihat Alejandro Zambrano menghalangi jalannya. Harvey York menatap langit tanpa berkata-kata. Lalu menghela nafas. Kebisuannya berubah menjadi penghinaan dan kesombongan di mata semua orang. Anda. Pada saat ini. Alejandro Zambrano juga sedikit marah. Meskipun dia tidak terlihat arogan dan mendominasi seperti Alberto Lizet. Dia memamerkan kekuatannya di akademi. Tapi Alejandro Zambrano sangat sombong. Dalam persepsinya. Tidak lebih dari satu orang yang bisa jatuh ke matanya di akademi distrik. Dan Harvey York jelas bukan salah satunya. Pada saat ini. Harvey York ringan hati. Yang langsung membuat marah Alejandro Zambrano yang bangga. Bab 5.645. Alejandro Zambrano memandang Harvey York dalam-dalam. Lalu berkata dengan dingin. Kalau begitu. Teman sekelas York. Ambillah. Ketika kata-kata itu jatuh. Alejandro Zambrano maju selangkah dan berlari tepat di depan Harvey York. Lalu berbalik dan tinju panjang jatuh ke dada Harvey York. Pukulan ini tampaknya sederhana. Tetapi mengandung sedikit seni bela diri dunia. Semua menaklukkan. Hanya cepat dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan ketika pukulan ini dilempar. Ada suara gemuruh di udara. Harvey York awalnya kurang tertarik. Tetapi sekarang dia memiliki sedikit minat. Alejandro Zambrano ini jelas memiliki beberapa bakat. Dan tinju paling sederhana keterampilan dapat dipraktekkan sampai saat ini. Jika dia diajar sendiri selama beberapa tahun di bawah-bawahannya. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi generasi raja prajurit. Dan di masa depan. Dia akan melangkah lebih jauh. Dan menjadi generasi dewa perang. Ketika Harvey York mengagumi Alejandro Zambrano. Ada banyak suara lembut gadis-gadis di lapangan. Tidak mungkin. Di tempat seperti Akademi Klan Bumi. Alejandro Zambrano memang luar biasa. Tampaknya normal bagi gadis kecil untuk menjadi penggemarnya. Dan pelatih sanda itu bahkan menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari. Master Zambrano dari suku gajah emas. Keterampilan seperti itu dapat diharapkan. Dan masa depan dapat diharapkan. Jika ada kesempatan untuk disukai oleh orang-orang dari tiga biara besar dan berlatih seni bela diri yang sebenarnya. Pencapaian di masa depan tidak akan terbatas. Aku ingin tahu apakah bocah bermarga York ini akan terluka parah oleh pukulan ini. Pelatih sanda memandang Harvey York dengan penuh minat. Dia berpikir untuk menggantinya dengan kata-katanya sendiri. Cara terbaik saat ini adalah menghindari. Menghindari tepi untuk sementara. Tapi masalahnya adalah tinju Alejandro Zambrano memiliki semacam rasa yang terus-menerus. Selama Harvey York menghindari satu pukulan. Itu akan menjadi serangan yang lebih lancar dengan pisau dan air. Dapat dikatakan bahwa kemenangan telah diputuskan. Tamparan. Kemudian pada saat kritis ini. Dia melihat Harvey York berdiri tak bergerak di lapangan. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jari telunjuknya. Langsung mengenai pukulan habis-habisan Alejandro Zambrano. Suara lembut keluar. Jari-jari Harvey York yang terentang tidak bergerak. Dan sosoknya tidak berubah untuk sementara waktu. Bagaimana itu bisa terjadi? Melihat Harvey York memblokir pukulan penuhnya dengan satu jari. Alejandro Zambrano sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Dia memikirkan banyak kemungkinan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan begitu kuat. Hentikan dia dengan satu jari. Anda tidak berani membuat film seperti ini. Kan? Aku tidak percaya lagi. Ayo lagi. Saat berikutnya. Tubuh Alejandro Zambrano bergerak. Dan dia langsung menggunakan kekuatan kakinya untuk melayang ke udara. Saat berikutnya. Sebuah kaki menghantam wajah Harvey York. Gerakan ayunan kaki sangat cepat. Dan itu adalah satu demi satu. Dengan tren yang agak menggelegar. Ini jelas merupakan teknik kaki yang melatih pintu luar secara horizontal. Dan itu telah dibudidayakan secara ekstrim. Orang biasa mempelajari sanda. Dan tidak mungkin menguasai pembunuhan seperti itu bergerak. Tepuk tangan. Satu kaki demi satu. Satu kaki lebih kuat dari yang berikutnya. Namun Harvey York yang berada di tengah lapangan tidak menoleh sama sekali. Dan dengan jentikan jarinya. Ia memblokir semua serangan Alejandro Zambrano. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi pelatih sanda seburuk makan kotoran. Dan hanya ada keputusasaan di hatinya. Pintu luar mengawasi kegembiraan. Dan orang dalam mengawasi ambang pintu. Hanya dengan melihat gerakan sederhana Harvey York. Pelatih sanda tahu bahwa. Tidak peduli seberapa keras Alejandro Zambrano berkultivasi selama beberapa dekade. Tidak mungkin melukai Harvey York sedikit pun. Pada saat ini. Dia bisa menyerang dengan keagungan. Tetapi Harvey York terlalu malas untuk menjadi serius. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.